Halo sahabat properti apa kabar hari ini jumpa lagi dengan kami MJ property Indonesia hari ini kami akan mencoba menshare kepada anda kebetulan pada hari kemarin saya mendapatkan telepon dari teman sahabat saya dari BSD Bumbi Serpon Dami BSD Oh kebetulan milik juga punya channel Oh yang boleh jumuh warung kopi sebenarnya semacam Starbucks lah tapi kita tidak membicarakan masalah warung kopinya tapi kita membicarakan masalah bisnis-bisnis kedepannya kebenaran Pak Mul ini ada niat berbisnis di bidang properti sebagai pengembang properti tapi khusus pribadi ada lahan 3 unit rumah yang akan kita kembangkan cukup tiga unit saja dengan harga sekitar 670 jutaan eh tapi uniknya akan kita bahas disini adalah konsep-konsep bisnis properti kita adalah bisnis properti dari warung kopi nah ini yang menarik guys Bagaimana sih caranya berbisnis properti dari warung kopi Anda tahu warung kopi kan Anda juga pernah ke warung kopi saya juga pernah warung kopi Oh kalau bicara warung kopi selalu saja menarik untuk dibicarakan karena di warung kopi banyak sekali politisi-politisi ulung Anda bayangkan di warung dari warung kopi saja anda orang bisa berbicara masalah masalah negara masalah olahraga masalah politik agama dan ras tapi di warung kopi ini kita tidak membicarakan masalah agama ras politik dan sosial kemasyarakatan lainnya kita hanya membahas masalah bisnis properti seperti apa sih konsep bisnis warung kopi dan bisnis properti dari warung kopi kolaborasi dengan muliono BSD serpong Hai Oke ikuti terus bit video berikut ini selamat menikmati Halo sahabat properti jumpa lagi dengan kami Oke sekarang kami akan coba membuat mempersentasekan membuat satu desain mempersiapkan satu desain yang akan yang akan kita persentasekan kepada op mu nantinya sesuai dengan desain tadi bagaimana sih konsep ada tiga tiga unit tiga lahan yang akan kita coba membuatnya nanti eh yang akan kita persentasekan ini adalah contoh rumah yang kami telah kami buat dengan luas lahan 14 14.5 meter ke belakang 14,53 meter ke samping 9,6 dua lantai nah ini desain-desain seperti ini nanti kita beberapa ada desain-desain berapa beberapa alternatif jadi sebelum kita menghadap kepada calon investor kita persiapkan dokumen 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 yang diperlukan salah satu contoh ada gambar gambar-gambar ada gambar pertama desain pertama desain kedua salah satu contoh rumah-rumah yang kami buat Anda boleh bisa lihat oke selanjutnya ada ada beberapa alternatif yang bisa kita jadikan patokan nanti kita diskusikan lagi dengan para investor yang di maunya seperti apa oke ini dari segi desain guys selanjutnya bagaimana sih cara menghitung secara global untuk bisa bertemu dengan untuk bisa mempresentasikan kepada investor kita perlu sesuai gawah kita perlu juga menghitung secara garis besarnya contohnya seperti ini kita buka oke rencana anggaran RAB secara global harga prediksi ini harga prediksi tapi harga prediksi ini juga tidak jauh-jauh amat dari harga yang sebenarnya lapangan kita anggap seperti itu oke harga tanah bersih sudah termasuk izin IMB dan sudah punya sertifikat tanah yang dibutuhkan per unitnya lahannya maksudnya itu 96 meter persegi 12 kali lap harga tanah mentah kita anggap dia disebut tuh 1.500.000 per meter guys pecah sertifikat per unit 3 juta 3 juta ini sudah termasuk IMB harga bangunan per meter harga bangunan per meter bersih 3.500.000 itu kalau rumah kelas kelas premium itu 3 juta sampai 5 juta ini kita ambil di bawahnya saja sekitar 3.500.000 sedangkan luas hal luas bangunan yang keangkan kita kita bangun itu sekitar 64 meter persegi oke di sini udah ketahuan tanah mentah 96 meter persegi dikali 1.500.000.000 64.000.000 pecah sertifikat per unit itu 3 juta harga bangunan per unit 64 64 64 tadi ini oh ini apa namanya bangunan tipe 64 64 64 dikali 3 juta 500 224 juta total modal bangunan semuanya total modal HP PH produksi 371 1 Juta oke nah ini per unit guys tergantung sekarang kita mau jual berapa biasanya rumah per unit itu kalau harga modal 370 Juta kita bisa lagi ambil untung sekitar 370 Juta juga sekitar 400 lah berarti kita bisa jual di harga 700 jutaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 700 jutaan nilai jual ini luar biasa nilai-nilai profit yang kita dapatkan bisa 100% nilai jual oke nah inilah hasil hitungan-hitungan untuk sementara yang bisa kita persentasikan nanti kepada Pak Mul di BSD yang akan sebagai investor oke guys kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah ini nanti akan kami menjawab pertanyaan Anda baik masalah konstruksi, masalah hitungan RAB, masalah renovasi apapun yang berhubungan dunia-dunia properti dengan dunia konstruksi tapi khususnya gedung oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh